...sia望贵宗丹数高人,能指点迷津... ...或许,本使者就能解答... ...坦使者,此奈中品敏魔尊丹,真是虚心向皇父圣宗求教... ...可否先把丹药给本使者看一下... ...你上台来,我单独告诉你... ...共有六十九种,对否... ...ok, kembali lagi bersama Bang Jagon... Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya Di video kali ini admin akan melanjutkan dong gua ni Tian Ji Jun Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya Cerita kembali dilanjutkan Para ketua sekte disana merasa ada yang aneh Mereka menggosipkan ketua tanta yang tiba-tiba mengundang mereka kemari tanpa ada alasan khusus Mereka mengira kalau sekte huang pu ini ingin menjual barang-barang obat-obatan kepada mereka guys Tapi mereka takut harga barang-barangnya itu sangat tinggi alias dirampok nantinya Ketua sekte papiliun Tian Ji aja memastikan Kalau sampai berani menipu sekte mereka maka bakal dia lawan Lagi pula mereka yakin kalau semisal mereka semua disatukan sektenya Sekalipun sekte huang pu ingin melawan mereka juga gak bisa ngapa-ngapain Mendengar ocehan mereka dari luar ketua tantai semakin ragu nih Bisa meyakinkan para ketua sekte ini Karena mereka yang terlalu gelisah hingga Tan Yun memastikan dia tahu apa yang harus dia perbuat Sehingga ketua tantai segera pergi ke tengah-tengah untuk menyambut semua orang disana Di antara para ketua sekte ada dua yang tadinya cukup mencurigakan Yang kanan namanya Long Ao Tian dan yang kiri namanya Sui Chong Sui Chong sebagai ketua sekte Ascension Phil segera maju dan bertanya Apa urusan ketua tantai mengajak mereka semua berkumpul disini hari ini Ketua tantai memastikan dia membawa mereka kesini untuk bekerjasama yang menguntungkan semua pihak Tapi Long Ao Tian dan Sui Chong seakan tidak terima Sui Chong pun langsung berteriak apa jangan-jangan ketua tantai ingin mencaplok mereka Ketua tantai memastikan tidak perlu khawatir Karena kalau memang sekte huang pu ingin mencaplok mereka Mungkin sedari awal sudah dilakukannya Dari situlah para ketua sekte bisa lebih tenang Namun mereka masih penasaran nih Memangnya kerjasama yang menguntungkan seperti apa Yang disebutkan oleh ketua tantai tadi Tenang saja untuk masalah kerjasama itu akan dijelaskan sepenuhnya oleh utusan ketua tantai Yang tiada lain kita kenal sebagai bos Tan Yun Ketua tantai memastikan Tan Yun ini sebagai perwakilan sekte huang punya Jadi semua perkataannya mewakili niat ketua tantai secara langsung Segera Tan Yun jelaskan semenjak sekte huang pu berdiri di pegunungan Tianpa Sekte huang pu sudah menjadi ketua dari banyak sekte Jadi demi menjaga pegunungan Tianpa dari serangan luar Sekte huang pu memutuskan untuk meningkatkan kekuatan setiap sekte mereka Tapi setelah mendengar kata serangan luar Para ketua sekte jadi bertanya-tanya nih Apakah mereka mendapatkan berita? Tan Yun belum berani menjawab jujur Dia mengaku masih mendalami masalah ini Dan Tan Yun juga menyarankan untuk berjaga-jaga Lagi pula jika dibantu sekte huang pu Maka sekte mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat Jadi ketika musuh beneran datang menyerang Mereka juga sempat untuk bisa bertahan nantinya Semua perkataan Tan Yun memang ada benarnya Tapi para ketua sekte masih penasaran nih Emangnya gimana cara sekte huang pu membantu mereka? Tan Yun menjelaskan apa mereka tahu sekte huang pu Yang kekuatannya sudah jatuh selama puluhan ribuan tahun Tapi kok masih menjadi sekte kuno? Sementara mereka sekte-sekte ini yang tidak jatuh dan masih lancar Namun masih menjadi sekte kelas 1, 2, dan 3 di bawahnya sekte huang pu Jadi ceritanya Tan Yun ingin membandingkan nih Kenapa sekte huang pu mereka itu sudah jatuh Namun masih menjadi sekte kuno Tentu para ketua sekte tidak terima atas omongannya Tan Yun Seakan-akan dia meremehkan Ketua Tantai yang mulai khawatir Takut tidak bisa meyakinkan para ketua sekte ini Jadi Tan Yun mengatakan Sejujur-jujurnya itu semua karena kalian Yang tidak mempunyai latihan yang cukup kuat Pil obat, senjata, formasi rune, dan lain-lainnya Yang disebutkan tadi yaitu merupakan sumber dari kekuatan sekte Tentu perkataan itu membuat para ketua sekte tidak senang mendengarnya Namun itulah fakta yang sebenarnya Kalau kondisinya seperti itu Terus pastinya perlahan sekte mereka ini juga bakalan jatuh atau bahkan lenyap sekalipun Jadi kesimpulannya sekte Wang Pu akan membantu menyediakan kekurangan sumber daya latihan mereka Dengan begitu sekte mereka juga bakal tumbuh lebih besar Mendengar penjelasannya Tan Yun Ketua Tantai menjadi cukup senang Semua ketua sekte disana cukup kaget Karena ini baru pertama kalinya ada tawaran semacam ini Tapi Tan Yun memastikan untuk masalah latihan teknik itu belum bisa diberikan Semua akan diberikan ketika sekte Wang Pu merasa puas bekerja sama dengan mereka Karena kalau Tan Yun kasih mereka latihan kuat di awal-awal Bisa-bisa mereka menjadi kuat secepatnya dan memilih melawan sekte Wang Pu karena merasa sudah mampu Sehingga dengan kesepakatan ini semua ketua sekte langsung memberi hormat berterima kasih atas tindakan ketua Tantai yang ingin membantu sekte mereka Penjelasan kerjasama sudah dijelaskan dengan baik Sekarang langsung akan masuk ke langkah-langkah kerjasamanya Nantinya sekte Wang Pu akan memperlakukan setiap sekte ini sama alias sederajat Setiap tahun itu akan diberikan 500 senjata kelas terbaik 1000 senjata kelas atas 2000 keping senjata kelas menengah akan diberikan kepada setiap sekte Tapi dikarenakan untuk menyediakan itu perlu biaya besar Jadi Tan Yun ingin agar mereka membayar biayanya Para ketua sekte sempat berpikir sejenak Namun akhirnya mereka setuju juga Selain senjata itu masih ada pil juga Bisa pil untuk ranah jiwa janin pemurnian jiwa Ada juga run formasi dan banyak lainnya lagi Tapinya untuk menyiapkan semua itu Memerlukan waktu yang lama otomatis Sekte Wang Pu jadi kehilangan banyak waktu latihan Jadi setiap ketua sekte di sana bisa berdiskusi Harga yang lebih pantas untuk dibayarkan kepada sekte Wang Pu Pada akhirnya mereka memutuskan selama sekte Wang Pu Bisa menyediakan sumber daya dan kultipasi yang cukup Maka mereka bersedia membayar 5 kali lipat daripada harga normal Tapi kemudian Tan Yun mengubahnya menjadi 2 kali lipat saja Tentu saja langkah tersebut merupakan kejeniusan Tan Yun Untuk mengambil hati para master sekte ini Karena terbukti mereka semakin senang pada Tan Yun ini Ini juga membuktikan bahwa sekte Wang Pu tidak mengambil keuntungan banyak dari perdagangan ini Bahkan Tan Yun juga mengatakan untuk menyewakan ruangan latihan pagoda suci Untuk bisa diakses para murid sekte lain Jelas saja para ketua sekte menjadi kaget saat membayangkan hal yang akan didapatkan murid mereka Dengan keuntungan perbedaan waktu kultipasi di luar dan di dalam pagoda Semua ketua langsung saja menanyakan mengenai harga sewa dari tempat latihan itu Tapi berhubung tempat latihan sekte Wang Pu masih terbilang kecil Jadi tentulah tak memungkinkan untuk disewakan saat ini Tapi tenang para ketua sekte yang tadinya bersedih Tiba-tiba kembali gembira dikala Tan Yun mengumumkan Untuk membangun kota perdagangan yang akan didirikan toko Dan rumah lelang agar semua yang dibutuhkan para kultipator menjadi mudah Pembangunan itu diperkirakan akan selesai dalam 10 tahun Dan di saat itulah semua sekte pun bakalan menjadi berkembang Saking bersemangatnya mereka membangun kota itu selesai Jadi mereka menawarkan diri untuk membawa orang-orang mereka dan membangun kota itu bersama-sama Namun Tan Yun hanya menggelengkan kepala Yang jelas saja pembangunan sebuah kota bukanlah pekerjaan yang mudah Melainkan pastinya memerlukan biaya hingga sumber daya yang cukup Namun karena semua sekte siap bekerja sama Dengan itu pembangunan pun akan dipercepat dan akan dipekerjakan bersama-sama Perbincangan terus berlanjut dan waktu pun terus berlalu Bahkan pertemuan ini sampailah pada waktu malam hari Namun di sana perbincangan masih belum usai Dimana kini Tan Yun kembali menjelaskan aturan kota besar yang nanti akan dibangun Ia mengatakan kalau setelah pembangunan selesai Itu akan ada seorang praktisi yang berjaga pada setiap sekte untuk pengemanan transaksi Terlihat semua orang pun sangat setuju hingga perbincangan pun akan segera usai Tapi eh tiba-tiba Ya tiba-tiba seorang ketua sekte bertanya Apakah setelah kota itu jadi bisakah sekte Huangpu melindungi tiap sekte dari serangan sekte lain Tanya itu di sana juga kembali bangkit ketua sekte yang menanyakan Apakah para muridnya bisa segera berlatih di sekte Huangpu Tan Yun lalu menggelengkan kepalanya Dengan tegas Tan Yun berkata ada tiga hal yang menjadi prinsip sekte suci dalam hal ini Yang pertama jangan ikut campur dalam urusan internal sekte lain Kedua jangan merekrut murid sekte lain Dan yang ketiga jangan ikut campur dalam perselisihan antara sekte lain Ketua tantai memuji kecerdasan Tan Yun dalam mengelola hal-hal seperti ini Karena Tan Yun seperti sudah tahu semuanya dan terlihat sangat berpengalaman dalam memimpin Begitu juga dengan ketua sekte yang menyadari betapa kompetennya pemuda yang ada di depan mereka ini Setelah masalah usai Tiba-tiba kembali salah satu ketua sekte ingin meminta saran dalam pemurnian obat kepada sekte Huangpu melalui Tan Yun Tapi betapa terkejutnya semua orang Dikala Tan Yun mengatakan kalau dia ini juga adalah seorang alkemis Yang siapa tahu bisa menjawab pertanyaan seputar pemurnian pil Ketua tantai bahkan sampai terkejut karena menurutnya ketua sekte yang bernama Sui Chong Ini adalah alkemis yang lebih tinggi daripada Tan Yun Dan sudah jelas untuk dapat menganalisis kegagalannya Maka Tan Yun haruslah berada di atas kelasnya dulu Jadi menurut Sui Chong sendiri Tan Yun tentu saja tidak mampu memecahkan masalah pemurniannya Namun meski begitu Tan Yun tak gentar sedikit pun Ia malah langsung meminta Sui Chong untuk mengatakan masalahnya Dan jika Tan Yun tahu pastinya ia akan mencoba menjawabnya Mendengar itu ketua sekte Sui Chong pun akhirnya mengeluarkan dan menjelaskan mengenai pilnya itu Ia mengatakan kalau sampai saat ini dia hanya bisa memurnikan hingga tingkat menengah saja Dan tentu keinginannya saat ini yaitu bertanya mengenai cara memurnikan pil tersebut menjadi tingkatan tertinggi Di sela penjelasan itu Tan Yun meminta ketua Sui Chong untuk memperlihatkan kepadanya Jelas saja lagi-lagi semua orang auto bingung ya Mungkin dalam hati mereka Tan Yun ini sok-sokan yang jelaslah tak mungkin bisa untuk menjawabnya Tapi meski begitu tak ada salahnya ketua Sui Chong langsung memberikannya Setelah menciumnya Tan Yun lalu menanyakan tentang resep pil ini kepada ketua sekte Tapi jelas Sui Chong menolaknya karena menurutnya resep ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain Karena resep ini adalah sebuah resep yang diturunkan oleh leluhur mereka Karena seperti itu Tan Yun pun berkata kalau ia bisa menjawab semua permasalahan tentang pemurniannya Tapi tidak di depan umum Dan Tan Yun akan menjawabnya hanya pada Sui Chong saja Tak berbasah-basi lagi Sui Chong langsung berdiri di depan Tan Yun Serta langsung memasang formasi kedap suara Sebelum menjawabnya Tan Yun kemudian mengatakan tentang ramuan hingga pembuatan dari pil ini Dan apa yang terjadi? Ya waduh bersambung Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Dong Hua ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you next time and seperti biasa Salam para jagoan Selamat menikmati